jamaah oh jamaah alhamdulillah masya Allah tepuk tanganmu dong bu masya Allah baik untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa temanya adalah doa penghindar segala bentuk bencana dan musibah hidup masya Allah di segmen sebelumnya tadi udah dibahas yang pertama doa untuk mencegah dari musibah dan bencana kebakaran yang kedua doa agar hujan segera turun dan keparau panjang segera berhenti yang ketiga doa agar dihindarkan dari gempa bumi yang datang dadakan, yang keempat doa agar dijauhkan dari keselakaan saat dalam perjalanan, dan yang kelima doa untuk move on dari berbagai kehilangan akibat musibah yang menimpa, nah masya Allah berarti kita akan lanjut lagi nih ada doa-doa yang penting banget buat hidup kita mau lanjut gak bu? lanjut, nah jamaah yang ada di rumah juga nih tapi sebelumnya ini ada tayangan yang memang memprihatinkan banget nih yang bikin anak-anak kita sakit kita batuk-batuk ada yang demam karena polusi di Jabodetabek ini lagi aduh parah banget yuk kita saksikan sama-sama tayangannya silahkan Allah inna lilai Bip anak-anak sehat tapi ya? Alhamdulillah anakku tuh lagi seminggu sakit seminggu sehat gitu terus Bip mungkin karena memang ya suka main di luar juga nah Bip memang ini kan memprihatinkan banget ya polusi kita ini ada gak sih Bip doa agar terhindar dari berbagai macam wabah penyakit seperti zaman Nabi kan katanya pernah tuh satu kampung sakit semua nah doanya apa Bip? mau dijelaskan? silahkan Nabi Bismillahirrahmanirrahim memang setiap sesuatu tuh mufawwit artinya kita ini menyandarkan kepada Allah karena semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau ditanyakan ada gak doanya? oh sangat ada semua diajarkan oleh Nabi salallahu alaihi wasalam Ibu-ibu kita baca semuanya buat yang di rumah semuanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma inni inni a'udhu bika a'udhu bika minal barasi minal barasi wal jununi wal jununi wal judami wal judami wal se'il asqam wal se'il asqam Masya Allah Ya Allah aku berlindung kepadamu dari semua keburukan kalau barasi bisa dihatikan seperti apa namanya belang ya aku berlindung dari belang dari kusta dari se'il asqam dari semua penyakit yang ada kita minta berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan juga merasa di diri oh masa saya berdoa bisa menyelamatkan dunia bisa Allah itu memandang kepada hati orang ketika mereka betul-betul berdoa bukan hanya buat keluarganya saja yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat semuanya makanya Nabi s.a.w. sampai beliau mengatakan apa kata Nabi udu'ullaha wa antum muqinun bilijabah berdoa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kau itu betul-betul yakin doa mu itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah polusi sekarang ini sebenarnya siapa sih yang merusak Allah itu menguji karena yang merusak itu sebenarnya baina aidin nas hati bimaka sabat aidin nas sebenarnya kebenaran memang manusia yang merusak dunia ini maka diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bagus berdoa seperti Ustaz Maulana tadi bilang doa itu silahul mu'min doa itu senjata bagi orang mu'min Allah senang Allah itu senang sama orang yang merengek berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kita baca lagi doanya semuanya dengan khusyuk bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma inni a'udhu bika a'udhu bika minal barasi minal barasi wal jununi wal jununi wal juthami wal juthami wa say'il asqam mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Indonesia atau dunia ini mudah-mudahan polusi ini sangat-sangat dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu amin amin ya Allah ya rabbal alamin nah karena memang polusi ini lagi parah banget ya berarti kita juga jangan lupa berdoa-doain anak-anak kita yang mau sekolah karena bukan pilihan ya anak-anak kita keluarga kita dunia ini semua kita doakan supaya menjadi bagus masya'allah nah yang ada di rumah juga ikut mengaminkan insya'allah di jawa ya iya karena aminnya kita ini apa sih artinya amin amin itu artinya istajib ya Allah kabulkan masya'allah makanya walab dolin amin masya'allah ini seperti Indonesia nonton di aminkan insya'allah di jawa satu orang aja baroka apalagi satu Indonesia masya'allah baik amin terima kasih buat tepuk tangan dunung buat guru kita abimu amin masya'allah baik jawa masya'allah hari ini banyak banget insya'allah yang bisa kita dapatkan ilmu-ilmu yang penting doa terutama jadi boleh yang lagi di rumah siapin catatannya karena akan ada lagi doa-doa yang penting nih baik selanjutnya saya mau panggilkan guru kita Ustaz Syam nih Ustaz Syam Nah ini nih kita sedih banget Karena di sekolah-sekolah Di pesantren atau dimanapun gitu ya Banyak berita yang bikin sedih Katanya kasus pembulian meningkat Musibah juga ini Karena kalau misalnya anak kita dibully Gak mau sekolah kita juga yang sedih orang tuanya Ada gak sih Ustaz Syam katanya ini dalam Al-Quran Ada doa yang Masya Allah indah Yang Allah cantupkan agar orang-orang bisa terhindar Dari segala bentuk bulian atau perundungan Khususnya buat anak-anak kita nih Silahkan Ustaz Syam Baik guru-guru yang dimilakan Allah, jamaah yang dimilakan Allah Serta guru-guru kami dan seluruh jamaah Yang sedang menyaksikan di rumah Silahkan dibuka Al-Qurannya Surah Al-Qasas ayat 20 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qurannya Al-Qurannya Salam Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Terima kasih.